Halo teman-teman ini kunci yang diperlukan untuk membersihkan leher EGR setiap 6000 km kunci SOP 12 dengan gagangnya kunci PAS 12 kunci RING PAS 12 obeng, tang kunci T10 kunci T12 dan kunci RING 12 teman-teman ini tutorial membersihkan leher angsa EGR ini dan yang perlu dibuka kap mesin, baterai dulu dan over mesin akan kita lakukan teman-teman kita buka koper mesin teman-teman kita angkat nih kopernya hmm, tidak terbuka hmm, teman-teman selanjutnya harus dibuka baterai baterai kita longgarikan teman-teman 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 baterai sudah terbuka koper mesin sudah terbuka teman-teman selang minyak ini kita cabut dulu teman-teman selang minyak ini kita cabut singkirkan dan selang minyak ini juga kalau bisa supaya tidak mengganggu kerja teman-teman selanjutnya selanjutnya teman-teman teman-teman ini pegangan apa plug pegangan ya plug pegangan untuk selang supaya bisa digeser-geser saat membuka teman-teman selanjutnya teman-teman ini ada 4 baut di leher angsa penyaluran gas buang to intake manifold dari EGR kita buka buka 4 buah baut 12 ini 1, 2, 3, 4 untuk membuka yang bagian ini kita pakai penyambung ya teman-teman ya ini nah kita masukkan baru dari atas gini nah yang bagian atas juga sudah terbuka kita lanjut ke bawah lagi teman-teman ini terbuka 1 lagi sudah 1 2 2 3 sudah terbuka teman-teman ya kita lanjut lagi yang keempat harus pakai kunci timpas teman-teman karena tempatnya sempit harus di tarik kuncinya yang bisa membuka ada terbukaan teman-teman 42 bautnya 1, 2, 3, 4 nah tinggal cabut inilah kelihatan teman-teman leher angsa EGR dari EGR masuk ke intake manifold nah ini ketebalan kotorannya kalau teman-teman mau melihat kotoran EGR itu dilihat dari sini teman-teman ini kalau kotoran di sini tebel berarti di ujung pipa sebelah sini bagian palepnya pun kotor tapi kalau di sini dia tipis berarti masih bersih nah ini yang masuk ke intake manifold teman-teman ya nanti kita lanjut lagi teman-teman nah teman-teman untuk membersihkan lubang-lubangnya kita pakai kain majun ya kalau saya sih ambil pembersih injektor sedikit untuk cairannya melap seperti gini teman-teman ini saya lakukan setiap kelipatan 6000 km untuk mengecek karena leher angsanya sangat berpengaruh untuk memperlancar gas buang menuju intake manifold apabila leher angsanya tersumbat berarti EGR kita bisa nyebat juga di dalamnya di palep-palep untuk melihat tingkat kebersihannya biasa saya membuka leher ini dulu teman-teman ini ngelapnya dengan kain ini seperti ini ngelap dengan bersih biasa kalau EGR ini teman-teman saya setiap ke 18.000 km baru saya bersih ini ya kira-kira 18 bulan teman-teman lanjut lagi ya teman-teman teman-teman untuk membersihkan leher angsanya saya pakai solar atau bensin bekas dulu yang hitam saya masukkan sini teman-teman taruh kain ya teman-teman ya ini ada kawat kan saya masukkan kain nih teman-teman jadi dua tiga kali tarik udah bersih teman-teman saya masukkan temari kawatnya kan nyampe udung teman-teman nih saya tarik nah jadi ini kainnya saya masukkan gini teman-teman jadi gak usah capek kali hmm cuma beberapa kali kerja tarik dia udah bersih teman-teman nanti siram-siram lagi kita rabat teman-teman kotor atau bersih nanti sesudah kotorannya hilang baru kita pindahin ke baskom yang lebih bersih nah lastnya ini lebih bersih kita kasih bensin untuk lebih jelasnya kita pakai bensin teman-teman ini sudah bersih mantap inilah caranya teman-teman nah teman-teman tipsnya kalau sesudah dibersihkan kita lem dia pakingnya teman-teman yang lengket ke lehernya kita lem dulu agar pemasangan nanti gampang teman-teman pemasangan nanti gampang supaya gampang tidak terkendala paking jatuh atau ya segalanya lah teman-teman pemasangan nanti gampang teman-teman kita paksa dari teman-teman paksa dari teman-teman paksa dari teman-teman ini kita paksa dari teman-teman yang kita paksa dari teman-teman ini ini seperti ini teman-teman Nah teman-teman apabila teman-teman mau membersihkan EGR harus dibuka dulu Ini leher angsa dan pemasangannya seperti gini pakingnya kita lem dulu ke lehernya Supaya gampang ntar kuncinya kalau disini kita nggak pakai lem lagi di sebelah sini EGR nya dan di entek manipol nggak di lem lagi Dan untuk melihat tingkat kebersihannya perlu bongkar EGR atau tidak kita buka pipa ini Nah kita rabah ini lihat ketebalannya Kalau disini tebal mampet berarti di dalam sana pun mampet kotor Nah kuncinya kalau saya nggak pernah menutup EGR ini Perawatan saya setiap 6000 km saya hanya membuka pipa ini Ya kan dibersihkan Dan disini pakai kain majun seperti tadi Contoh Nah teman-teman Pakai kain majun ini Ya dikasih minyak atau pembersih injektor pun boleh Dilap semua Gini teman-teman Nah ini contoh tingkat kebersihannya Nah kalau disini bersih berarti di bawah pun bersih Kalau disini mampet teman-teman Nggak lancar Sirkulasi gas buang ini mengalir ke intek manipol Pasti sumpet Di palop itu Akan menyebabkan Kerak lebih banyak Tapi kalau disini lancar Ya mudah-mudahan lancar selalu Begitulah teman-teman Dan kita akan Melakukan pemasangan Kembali Nah supaya gampang kan kita link dulu teman-teman Taruh Gini teman-teman packing Tengah kan Nah baut Kita pasang dulu Tapi longgar semua teman-teman Bautnya dilonggarin Nah dilonggarin dulu Hanya terkunci Aja megang Megang aja gitu Terima kasih kalau bautnya sudah gigit ketat semua nih teman-teman udah rata udah udah masuk udah masuk semua kan baru kita ketetin teman-teman untuk menguncinya kita harus pakai perasaannya teman-teman jangan terlampau dipaksa bisa patah tuh baut kayak gini teman-teman satu-satu udah mantap tinggal sebelah bawah teman-teman um Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.